Tim gabungan Polda Jambi menggerebek kampung Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi karena diduga menjadi tempat peredaran narkotika. Beberapa base camp ditemukan petugas di lokasi dan dilakukan pembongkaran. Senin pagi, satu persatu rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkoba di desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi didatangi tim gabungan Polda Jambi. Penggerebekan ini dilakukan menindaklanjuti laporan terkait masih maraknya peredaran narkotika di kawasan tersebut. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wadir Narko Bapolda Jambi, AKB Pezul Karnain Haraham. Di beberapa rumah yang dicurigai, petugas tidak berhasil mendapatkan pelaku karena sudah ditinggal. Di lokasi lain, petugas menemukan base camp di tengah pondok sawah yang dicadikan tempat mengkonsumsi sabu. Beberapa barang bukti alat hisap dan plastik klik bekas ditemukan di lokasi. Selain itu, di base camp lainnya, petugas membongkar pondok base camp dan langsung dibakar di lokasi. Pengaduan masyarakat tersebut, kita berupaya kegiatan-kegiatan mulai dari inovasi langsung melalui pengguna, termasuk juga para bandar juga masih tetap menjadi prioritas kita untuk mengejar. Nah, kita tidak hanya berfokus kepada bandar-bandar saja, tetapi lokasi-lokasi seperti ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang bisa terlihat dan sebagainya, ini kita tidak lanjuti. Pondok yang di belakang kita ini sedang dibakar karena tidak ada yang mau mengakui miliknya siapa, tapi pemilik tanahnya juga masih dalam proses kita panggil apakah dia memberikan kesempatan bagi para pengguna atau memang tidak diketahui atau para pengedar-pengedar ini memempatkan bagi kebun-kebun yang atau pondok-pondok yang tidak dimiliki, tidak dikuasai. Nah, ini harapan kita kepada masyarakat, partisipasi masyarakat untuk memberikan laporan, itu sangat kami harapkan, karena itu modal awal kami untuk melakukan perindakan. Kami tetap berfokus kepada pengedar dan bandar, tetapi hal-hal yang seperti ini yang langsung bersentuh masyarakat juga menjadi prioritas kami. Kegiatan ini akan rutin dilaksanakan dan petugas berharap warga senantiasa proaktif mendukung pemberantasan narkotika dan memberikan informasi terkait peredaran narkoba di kawasan tersebut. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!